Selamat sore dek, selamat datang di pesanggerahan Paku Bono ke-9, Langan Arja. Tolong diperkenalkan dulu nih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Adinia Stevia, saya dari Universitas 11 Maret, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan nama saya Sintia Najibunagirahogin, saya dari Universitas 11 Maret, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh baik, tahun keberapa Pak Nengani? Semester berapa? Kita dari tahun 2024, 2024 itu kita masih di semester 1. Oh, semester 1. Lalu kemudian datang ke pesanggerahan ini, maksud dan tujuannya apa? Jadi, kelompok kami ke pesanggerahan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sastralama, di mana kita akan mencari vlog-vlog di daerah terdekat. Lalu kita mendapatkan tempat ini, lalu kita datang untuk bertanya-tanya mengenai sejarah dan juga tempat-tempatnya akan seperti apa? Oh, lalu kemudian dari hasil wawancara tadi, untuk apa ini? Ini untuk tugas... Tulisan, tugas sekolah. Iya. Oh, nanti ditulis? Ya, nanti akan dibuat seperti isai. Oh, seperti isai gitu ya. Oke. Terus, mendapatkan referensi pesanggerahan dan narjo dari mana? Di Google atau searching atau dari siapa? Menemukan tempat ini itu dari Google. Jadi, kita cari-cari tempat yang cocok untuk tugas mata kuliah ini. Dan tempat ini sangat cocok untuk tugas tersebut. Oh, baiklah. Jadi, ini satu tim ya semuanya ya. Akan membuat makalah itu tugas dari universitas ya. Oke, lalu kemudian tadi diantarkan Abdi Dalem masuk pesanggerahan dan juga diberikan cerita-cerita mengenai pesanggerahan. Kesan-kesannya apa? Jadi, kesannya di sini itu pertama kali diantarkan oleh Abdi Dalem. Di situ ada melihat panggung di mana di situ terletak beberapa tempat yang digunakan untuk berdoa masyarakat yang di sekitar sini dan juga orang yang ingin berkunjung ke tempat ini. Lalu, saat masuk ke dalam, kita akan disuguhi ruangan yang berlapis pintu. Nah, tadi saya bertanya kepada Abdi Dalemnya, itu zaman dulu itu kita membutuhkan pertahanan yang sangat kuat karena banyak permasalahan yang ada. Lalu, saya juga melihat sumur-sumur yang sangat menarik. Di situ juga ada balerang, air balerang. Yang di mana sekarang kan dari dulu juga ada itu permainan balerang yang sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat. Jadi, saya melihat sendiri ada masyarakat yang sedang bermandi di situ. Lalu, yang paling menarik menurut saya adalah pohon sulasri. Di mana katanya apabila kita mengambil daun yang jatuh terlentang, itu kita akan mendapat jodoh. Oh, ya amin. Amin. Ya, ya. Terima kasih atas kedatangannya. Dan apa pesan-pesan panjenengan selalu mahasiswa kepada teman-teman agar mendatangi tempat ini misalnya atau apa? Harapan panjenengan ke teman-teman. Semoga banyak orang yang sadar akan bahwa pentingnya budaya yang harus dilestarikan di Indonesia ini. Banyak sekali budaya-budaya yang belum tersampaikan kepada seluruh masyarakat yang padahal itu sangat menarik untuk dikonjongi. Oh, ya. Baik, terima kasih ya. Selamat bertugas. Semoga sukses. Rahayu, rahayu. Selamat menikmati. Terima kasih.